Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, berjumpa lagi di channel dosen kita semua dengan saya disini, Budan Eka Rosyadi. Nah, hari ini kita ada tema baru ya teman-teman ya, dikarenakan banyak sekali dari teman-teman subscriber dan followers yang request dengan materi ini. Nah, kira-kira teman-teman bisa tebak nggak materi apa sih ini? Nah, betul sekali materi ini adalah terkait Microsoft Excel ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin menginformasikan bahwa referensi yang nantinya saya akan pakai adalah milik senior sehat, Bapak Heris Pamunjar. Beliau adalah masternya ya teman-teman ya. Saya banyak sekali belajar dengan beliau, mulai dari Office Word, Office Excel, hingga aplikasi-aplikasi yang lainnya. Terima kasih untuk Pak Heris Pamunjar, sehat selalu, Pak. Oke, langsung aja kita mulai. Kita akan belajar basic-basicnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Eits, tapi sebelum itu, kita intro dulu. Intro 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, berjumpa lagi ya teman-teman ya. Kita lanjut. Kemarin kita udah membahas mengenai sel itu bisa diisi dengan apa aja sih gitu ya. Jadi bisa diisi dengan teks, kemudian dengan angka, dan dengan rumus. Nah, hari ini kita akan membahas ya teman-teman ya. Pengaplikasian rumus pada Microsoft Excel. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kita mulai dari penjumlahan terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah menyiapkan contoh-contohnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa download file ini gitu ya. Bisa kalian coba di rumah gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini adalah contoh dari operasi hitung penjumlahan ya teman-teman ya. Jadi di sini kita sudah ada datanya. Di mana ini contohnya yang pertama adalah jumlah uang semulanya adalah 10 ribu gitu ya. Kemudian ditambah hasil penjualan motor. Berapa jumlah uang sekarang gitu ya. Berarti kita pergi ke sel yang terlebih dahulu gitu ya. Kita klik seperti ini sampai ada kotaknya seperti ini. Kemudian jangan lupa sebelum kita memasukkan rumus, kita harus memberi sama dengan ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Terus kemudian kita nggak perlu lagi nulis angkanya 10 ribu gitu ya untuk kelamaan. Jadi kita tinggal klik selnya ya teman-teman ya. Nah, jadi A4 ini kemudian menggunakan tambah gitu ya. Tambah di sini adalah shift. Nah, saya menggunakan shift plus ini ya. Jangan menggambung sama-sama dengan ini yang ada di keyboard. Kalau di keyboard saya ini di sebelah kirinya backspace ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan keyboardnya gitu ya. Jadi cari simbol plus atau icon plus sediap ada keyboard kalian. Nah, kalau sudah seperti ini. Kemudian ditambah yang mana? Ditambah yang ini. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya penulisannya. Jadi kita nggak perlu lagi nulis angkanya secara manual. Oke, kalau sudah seperti ini. Langsung tekan enter. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Gampang sekali. Jadi kita nggak perlu lagi nulis satu per satu. Angkanya 10 juta gitu ya. Kemudian ditambah 14 juta itu kelamaan ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal klik sell-nya aja. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini ya. Jadi penulisan angka tidak memakai 1 rupiah, cm, kg, titik dan sebagainya. Jadi ini sudah angka aja ya teman-teman ya. Kalau kita tambahkan nada rupiahnya, maka nanti rumusnya tidak akan jalan. Misal, ditulis fp gitu ya teman-teman ya. Nah, maka akan salah ya teman-teman ya. Jadi ketika menuliskan nilai di sini, jangan menggunakan ini ya teman-teman. Nah, ini Pak, kan ada titiknya. Ini bukan titik yang kita input secara manual ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kita double-klik, di sini nggak ada titiknya. Nah, jadi ini hanya formatnya aja gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar di format gitu ya. Format number gitu ya. Format penomoran. Oke, selanjutnya ya teman-teman ya. Ini sama dengan berat badan, kemudian berat gebannya berapa, jadi total beratnya berapa gitu ya. Kemudian kita pindah klik aja selnya, kemudian ditambah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini juga sama. Harga bangunannya sekian. Ditambah harga tanahnya ini. Nah, gitu aja ya. Jadi, menuliskan ketik sama dengan, pilih selnya, kemudian plus, pilih selnya lagi, kemudian enter. Itu aja ya teman-teman ya caranya. Oke, gampang sekali. Kita lanjut. Nah, sekarang pengurangan ya teman-teman ya. Ini sama aja gitu ya. Jadi, kita sama dengan gitu ya. Jumlah uang semulanya adalah 20 juta. Kemudian dibuat bayar ansuran motor, 20 juta setengah gitu ya. Dan juta 500 ribu. Berapakah jumlah uang sekarang? Berarti jumlah uang ini dikurangi. Nah, dikurangi ini ada di sebelah kirinya plus ya teman-teman ya. Nah, jadi yang ini aja tanpa menekan tombol shift. Ini ya, jadi bukan ini. Jadi yang ini. Gitu ya. Oke. Dikurangi yang mana? Dikurangi yang ini. Kemudian enter. Jadi, seperti itu aja caranya. Sama seperti yang penjualan tadi ya teman-teman ya. Di harga barangnya sekian. Dikurangi. Sudah dibayar berapa? Nah, kekurangannya berapa? Enter. Jadi, seperti itu teman-teman. Gampang sekali. Harga rumahnya sekian. Dikurangi. Sudah diansur. Sekian. Maka, yang belum dibayar berapa sisanya gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Gampang sekali. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang untuk perkalian ya teman-teman ya. Jadi, sudah penjualan, sudah pengurangan. Sekarang perkalian. Oke, kita menemukan was seperti yang sudah sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi, was itu disini adalah panjang kali lebar. Betul ya. Jadi, tinggal pilih aja. Sama dengan. Kemudian dipilih selnya. Untuk dikali, kita menggunakan shift 8. Nah, seperti ini ya. Jadi, bintang itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian lebarnya kita pilih. Kemudian enter. Nah, seperti itu gampang sekali. Beli berapa dos? Di mana satu dos berisi 12 botol. Jadi, satuannya kita sisipkan di sini ya. Jadi, kita tuliskan di angkanya. Kalau kita tuliskan di sini, maka rumusnya tidak akan bisa berjalan ya teman-teman ya. Karena rumusnya ini akan hanya membaca angkanya saja. Kalau ditambah teks nantinya, mereka tidak akan tahu. Ini itu angka atau berupa teks campur jadi satu. Jadinya bingung ya. Jadi, dibuat seperti ini. Satuannya kita tuliskan di keterangannya saja. Oke, jumlah botolnya berapa gitu ya. Jadi, jumlahnya dikali shift 8 gitu ya. Kemudian isinya 12. Maka jumlahnya enter. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kemudian harga per unitnya 21.000 rupiah. Yang dibeli 7, berapa yang harus didayar gitu ya. Jadi, 21.000 dikali 7. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Gampang sekali ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang adalah pembagian ya teman-teman ya. Nah, untuk pembagian di sini kita menggunakan garis miring ini ya teman-teman ya. Atau slash. Ini letaknya gabung sama tombol pandatanya. Kalau di keyboard saya, itu letaknya ada di sebelah kirinya shift yang ada di sebelah kanan ya. Kan shift ada dua tuh. Ada di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan. Nah, itu ada yang di sebelah kanan ya. Tombolnya gabung sama pandatanya. Oke. Jadi, rai harta warisannya sekian. Jumlah hali warisnya sekian. Jadi, pembagiannya berapa gitu ya teman-teman ya. Walaupun ini agak seperti ini. Pembagiannya ya. Jadi, ini kita ambil simpelnya aja. Sekian. Jadi, dibagi. Nah, ini tanpa menggunakan shift ya teman-teman ya. Jadi, langsung aja. Yang tombol yang gabung sama tanda tanya itu ya. Kemudian pilih. Seperti ini. Kemudian enter. Nah, jadi. Masih-masih orangnya mendapatkan 50 juta gitu ya. Nah, ini juga sama. Segampang sekali. Gumlah botolnya sekian. Nah, satu dos itu berisi 12 botol gitu ya. Jadi, dibagi 12. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Gampang sekali. Sama dengan. Botol yang dibayar sekian. Yang dibeli. 7. Nah, periodiknya jadinya berapa. Jadi, seperti itu aja caranya. Kita lanjut lagi. Kembagian oke. Sekarang pangkat. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi, untuk pangkat. Di sini kita menggunakan simbol. Kayak anak panah ke atas gitu ya. Payung kayak gitu ya. Nah, untuk shortcut-nya. Atau di keyboard-nya. Kita menggunakan shift 6 ya teman-teman ya. Nah, itu. Nah, di sini kita disuruh nyari volume kubus. Gimana volume kubus itu rumusnya adalah sisi. Kali sisi. Kali sisi. Gitu ya teman-teman ya. Atau mungkin kalau disingkat sisi S pangkat 3 gitu ya. Sisi pangkat 3. Nah, jadi seperti apa. Jadi, di sini kita diketahui bahwa panjangnya. Sisi-sisinya adalah 12. Jadi, kita klik 12. Seperti ini. Kemudian pangkat. Pangkat itu shift 6. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian dipangkatkan berapa. Nah, ini baru kita nulis manual teman-teman. Nah, seperti itu. Pangkat 3. Kecuali di sini. Ada ya teman-teman ya pangkatnya. Baru kita klik cell-nya. Seperti itu. Karena ini nggak ada. Maka kita ketikan secara manual gitu ya. Oke, jadi volume kubusnya adalah 1728. Jadi ya. Dia rumusnya di 8 pangkat 3. Seperti itu teman-teman. Oke, kemudian lanjut lagi. Nah, ini ya. Kemudian kita yang terakhir ada SQRT. Atau kita mencari akar. Ya. Nah, di sini luas bujur sangkarnya ada 100. Dia luasnya 100. Di mana sisi-sisinya sama ya teman-teman ya. Nah, jadi kita suruh cari sisinya berapa gitu ya. Nah, khusus akar. Karena di keyboard kita nggak ada simbol akar ya teman-teman ya. Jadi kita menggunakan formula SQRT. Jadi ya. Nah, jadi muncul seperti ini. Nggak harus huruf besar ya teman-teman ya. Nggak akan ada seperti ini. SQRT itu adalah square root. Bahasa Inggrisnya akar ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah kita menuliskan SQRT seperti ini. Jangan lupa diberi kurung ya teman-teman ya. Jadi buka kurung seperti ini. Nah, kita disuruh mengisikan number-nya. Number-nya adalah luasnya ini tadi. Jadi akar dari angka ini. Jadi ya teman-teman ya. Kemudian jangan lupa tutup kurung seperti ini. Nah, kalau sudah akan enter. Nah, gitu ya teman-teman ya. Walaupun sebenarnya kita bisa seperti ini. Sama dengan SQRT. Nah, kita nggak usah ngetik penuh-penuh ya teman-teman ya. Kita nggak usah ngetik sampai SQRT. Kalau sudah ter-highlight seperti ini. Formula-nya, gitu ya. Kita tekan tombol tab aja. Nah, gitu teman-teman ya. Saya ulangi. Ini biar cepat ya teman-teman ya. Jadi sama dengan SQRT. Nah, ini kan muncul nih. Sudah ter-highlight ya. Kemudian kalau udah mau pilih yang ini. Kita tekan tombol tab. Nah, kemudian kita pilih nomornya. Angkanya. Gitu ya. Kita nggak usah kasih kurung tutup. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau sudah jelas pasti seperti ini. Kita nggak usah nutup kurung. Nggak apa-apa. Jadi langsung enter aja. Nah, gitu ya. Juga bisa ya teman-teman ya. Ini tips aja. Tapi belum tentu semuanya harus. Tidak semuanya seperti ini ya. Berlaku seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti rumusnya udah bermacam-macam. Kurung tutup ini juga harus ada gitu ya. Jadi kalau sudah pasti seperti ini. Ini nggak apa-apa. It's okay. Gitu ya teman-teman ya. Nah, karena otomatis Excel akan mengenali ini sebagai rumus yang sederhana. Square root. Gitu ya. Jadi hanya butuh satu angka aja. Jadi nggak ribet. Jadi tanpa harus dicotok pun. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Gampang sekali. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah kita mengetikkan rumus seperti ini. Gitu ya. Panjang kali lebar. Ketemu. Maka kita bisa custom ya teman-teman ya. Kita bisa ubah. Ini ya panjang dan lebarnya. Gitu ya. Misal gitu ya. Perintahnya. Ubahlah angka di SELA 10 dengan 30. Kita coba. Kita ganti dengan angka 30. Gitu ya. Kemudian tekan enter. Nah, otomatis ruasnya akan mengikuti ya teman-teman. Beda kalau teman-teman semua ngetiknya secara manual. Manual gimana sih? Jadi sama dengan 30. Oh, dikali. Gitu ya. 10. Kemudian tekan enter. Nah, ini bener ya teman-teman. Bener. Cuma ketika kita mengubah. Misal langkah-langkah yang ada di SELA ini. Luasnya nggak akan terpengaruh. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus ngetik lagi manual. Jadi kita ubah jadi 20. Nah, kan capek ya teman-teman ya. Jadi gampangnya kita gunakan SEL-nya. Alamat SEL-nya gitu ya. Dan udah kita belajar sebenarnya. Jadi seperti ini. Enter. Nah, kita mau merubah seperti apapun itu. Maka dia akan mengikuti gitu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu bingung lagi. Nah, ini ya. Nah, jadi kita nggak perlu bingung untuk menentukan luas. Karena ini udah otomatis menghitung dari referensinya adalah dari SEL ini dan SEL ini. Di mana ini adalah panjangnya dan ini adalah lebarnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa custom panjang di sini dan di lebarnya. Nah, khusus di C10 ini ya. Di luas ini. Ini nggak boleh dirubah ya teman-teman ya. Karena ini berisi rumus kecuali rumusnya salah gitu ya. Nah, jadi kita bebas custom. Kita bebas ngetik angka berapapun di panjang dan lebarnya. Untuk luasnya tetap kita menggunakan rumus A10 di kali B10 ini ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, silakan teman-teman bisa berlatih. Saya kasih file latihannya di deskripsi ya teman-teman ya. Jadi biar hafal terlebih dahulu. Biar terbiasa menggunakan formula-formula dasar yang ada di Microsoft Excel. Oke, terima kasih banyak. Sekian untuk pertemuan kali ini ya teman-teman ya. Jika saya ada salah, mohon maaf. Mohon koreksinya. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!